Oke lor, selamat datang di channel Wirotek Explorer lagi ya lor ya Oke, di video kali ini saya tuh berada di GEC ya atau Jogja Expo Center Nah ini lagi-lagi di GEC karena di GEC ini lagi sering-seringnya bikin event ya lor ya Dan event yang sekarang akan saya liput ini cukup gede dan ini juga event tahunan Dan nama eventnya tuh Custom Fest lor Nah ini saya udah di depan GEC ya lor ya Dan sudah berderet-deret kayak motor-motor CB dan motor-motor lawas di parkirannya ini Kalau gitu, oke kita langsung nyari temen saya ya lor ya Karena temen saya ini dia lagi di Putato Oke, langsung aja ya lor ya, mari kita kemon Nah ini saya udah di GEC ya lor ya Nah ini sekarang kita ketemu temen saya yang dia ada menjaga Putatonya Nah itu, Pak Juwaran yang di kiri itu ya lor ya Kita lihat kesana Nah ini human-nya ini Ini yang punya Tato Merdeka ya Iya Oke Nah ini saya udah dapet tiket ya Saya jadi artis lor lor ya Nah ini Aku rain toko katol Rain toko Nah yowes masuk aja ya Ya, sekarang ini saya sudah ada di dalam ya lor ya Dan penampakan pertama yang saya lihat ini ada mobil-mobil lawas dan vintage nih lor Ini pada dipamerin ya di Custom Fest ini Oke, sekarang kita akan pindah ke sebelah barat dulu ya Dan sudah ada penampakan sepeda-sepeda lowrider Lansapanunggali ya lor ya Ini caper-ceper ranting nih Dinamakan lowrider mungkin Karena ceper itu ya mungkin ya Terus ini ada mobil jeep biru Ini kayak mobil perang gitu ya lor ya Ini ada yang menarik banget nih lor Ini juga nih Dan ini ada mobil tua juga Tapi saya gak tau apa Merknya ini apa lor Dan ada baknya juga Untuk apa Ngangkut trail Motor trail gitu Wah lah ini mantep lor Ini sampai mesinnya gede bang Sampai gak usah ketutup nih lor Oke sekarang kita lihat-lihat lagi ya lor ya Ini mobil-mobilnya Mobil-mobil klasik Ini Mercedes-Benz nih kayaknya nih Ya terlihat dari logonya ya teman-teman ya Disini oh ini spy ya Spy Kita lihat mesinnya Ada mustang juga Mustang hitam Terus ini Dodge Oh Dodge Mobil-mobil Eropa ya Dodge Ini kayak mobil pemakaman nih yang di GTA itu lor Nah ini Kayak mobil pemakaman yang di GTA Kalau yang ini apa ya Gak hafal itu ya Gak hafal Nah ini mobil Di pemakaman GTA itu ya Ini Kingswood Oke sekarang kita pindah agak ke depan ya Nah ini udah ada motor-motor antiknya nih lor Kita mulai dari sini aja lah Ya teman-teman bisa lihat sendiri ini kayak motor-motor trail gitu mungkin ya Kalau yang disini anu ya full motor-motor racing kalau yang di sebelah sini Kayaknya masih masih fungsi sih untuk kayak racing-racing gitu Wah ini Malah gak ada bodinya nih lor Cuma kayak rong kok gitu ya Oke kita pindah lagi ya Terus ini Ini kayak motor perang nih Apa ini Oh iya Kawasaki lor Ini Kayak motor-motor perang gitu ya Nah terus ini yang hijau Katanya ini tuh Motor Apa Supermatic gitu lor Nah ini gila sih Motor Matic di mesinnya Matic Terus dibikin Comper kayak gini Kita lihat detail-detailnya ya Gila ya lor ya detail-detailnya lor Ini kondisinya masih agak sepi ya Kebetulan ini saya hari kedua lor disini Wah ini ada motor-motor cupor-cupor yang kecil-kecil nih Yang ceper-ceper Nek ini kayak sepeda ini lor Asam nek Ngirit banget ya Gila mesinnya kecil banget ini lor Ini berapa cc nih anak kayak gini Kita lihat ya Cuma 80 cc Tapi apa ya lor Asam Kayak sepeda nek ini Ini sebelahnya juga Pake mesin-mesin kecil Iya lebih kecil yang itu sih Daripada yang ini Ini agak Agak sedengan lah Yang menarik lagi nih Ada si kuning Dua ini Kita lihat ya Nah ini si kuning yang pertama ini Nah ini motor anak-anak ya Rangkanya tuh Sedengkan gak terlalu besar gak terlalu kecil Tapi mesinnya ini Honda lor Keren 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 Gila gila Ini motor-motor yang cupur-cupur mini ini lor Asam asam kreatif-kreatif ya Oh ini dari Bali nih Iya ini dari Bali itu platnya Oke sekarang kita pindah lagi ya Kalau yang disini Oh disini full-full cupur semua nih lor Nih Kita cari yang Sangat menarik hati Nah ini udah ada nih Menarik hati nih lor Tengk ini antik banget lor Black and good Gila gila Terus yang ini juga Sangat menarik hati Ya Asam asam Ini full cupur semua yang Dari tanpa leng timur nih Kita lihat-lihat lagi ya Oh ini jognya bagus banget ini lor Oh kayak betorokolo ini Iya ini kayaknya betorokolo Oke mantep banget Betorokolonya Oh iya lor Ini logonya nih Betorokolo nih Oke sekarang kita pindah lokasi yang paling timur Ini full custom Cupur-cupur custom ya lor ya Nih teman-teman bisa lihat sendiri Tuh ada yang ijo pupus nih We flying tiger lor namanya nih Oke warnanya tuh Ijo pupus gitu yang ini Terus ini Eh ragangannya ya ampun Kok telatan men ya Lenggawe ya Jangan-jangan yang paling timur ini Ini full Nganu ya Motor-motor Eropa gitu ya Soalnya Saya baru tau ada mesin-mesin Namanya kayak gini Kayaknya yang Sebelah paling timur ini Kayaknya memang Motor-motor Eropa ya Ini ada Harley Davidson Terus yang ini Ini apa ya Ini ya Teman-teman Teman-teman bisa ngeliat Logonya Ini Harley Davidson juga Oh iya ini Full-full motor Harley Davidson Ini tak liat ini Juga Harley Davidson Ya Ini Harley Davidson juga Beset Beset Kalau yang ini Oh iya ini Harley Davidson juga lor Oke sekarang kita pindah Yang paling pojok ini Ini ada Di tank ini ada tulisan kayak Sinaga Ini di belakang juga Oh ini punya anya Cooper dari Jogja Club Cooper dari Jogja Namanya Queen Leka Itu Kalau teman-teman liat itu Ada tulisannya Queen Leka Kalau Queen Leka itu udah Nganu ya Gointernasional Udah sering Apa Apa Kayak lomba-lomba gitu Edan sih Queen Leka ini garapannya Ini Garapan-garapannya Queen Leka ya Teman-teman Terus yang ini Wah edan ya Kayak ada ukiran-ukiran Kalimantan Gitu ya Kita lihat ya Teman-teman Ya ini Ukiran-ukiran Kalimantan Guna terung Gitu Oke sekarang kita lihat Merchandas-merchandasnya ya Dan ini masih Baru pada prepare-prepare Moon Merchandise Kita lihat Merchandas-merchandasnya Ya masih banyak yang tutup ya Apalagi pada Prepare gitu Ya udah kita nonton Seadanya aja dulu ya Loria Kalau disini Merchandas-merchandas Baru Tapi katanya sih ada Drifting gitu Tapi kayaknya Driftingnya tuh Di luar ya Ini jersey Sembalat nih loh Hot rod Jersey pembalat Oke Masih banyak yang Belum Dibuka Kita lihat Lagi sebelah sini Terus ini Ada stun yang Menjual Pakaian-pakaian Tapi kayaknya tuh Dari Kain-kain tenuan gitu ya Loria Ini Oke Sekarang kita pindah Ke stun yang sebelah ini Dan sebelah ini Jualan kayak tote bag gitu Lucu-lucu Loria Sama ada tas-tasnya juga Dan warnanya tuh Ngepop-ngepop banget Ya sesuai selera Anak-anak motor Yang kekinian gitu lah Terus ada Worker jacket juga Ini Ini banyak Bagus-bagus loh Lur ini Serius Terus ini ada Stiker dan Emblem patch Dengan harga yang Murah-murah nih loh Nih Bagus-bagus Oke Sekarang saatnya Kita jalan lagi Loria Kita cari sesuatu Yang menarik lagi Jadi Semua yang Bukalapak disini tuh Full Ngejualin Aksesoris Dan Pakaian Merchandise-merchandise Baikers gitu ya Loria Dan Nggak cuma lokalan aja Yang berjualan Karena Yang dari luar kota tuh Juga banyak loh Oke Sekarang kita akan Ke lapak yang Paling depan Ini Ada Foundage ya Lur Kalau ini memang Merchandise-nya Para bikers ya Dan Untuk harganya Kebetulan lagi Diskon sih loh Semua rata-rata Diskon sih Yang disini Ini Ini udah Diskon sih Tapi Tetap aja Harganya lumayan Ya Menguras dompet Loria Terus ini Ada Kaosnya Ini Desainnya bagus sih Seneng aku lor Oke lor Itu tadi Sedikit cuplikan Dari Merchandise Yang Dijual ya lor Nah Kalau gitu Sekarang Kita ke lapak Yang lain lagi Tapi Kalau ini Nggak jual Pakaian sih Tapi Menjual Karya para seniman Gitu loh Nah Ini lor Art shopnya Kita lihat Liat dulu ya lor Ya Mantap 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 ya Kalau Apa Sudah Biker Seniman lagi Bagus Bagus Gambarnya Oke lor Itu tadi Sedikit Jalan-jalan Dan informasi Dari saya Mengenai Custom Fest 2022 Ya lor Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton video saya Yang sudah Mau mengulangkan Waktunya Untuk nonton Next Kita akan Berjumpa lagi Di video selanjutnya Kalau gitu Jangan lupa Like Comment Share Serta subscribe Maturnun Sub indo by broth3rmax Terima kasih.